Terima kasih. Aceh Besar, Bu, yang belum terdistribusi adalah 1.315. Iya, kok banyak sekali, kenapa? Nah, 90 ini memang belum ditemukan. Kemudian 1.027 ini nggak hadir, Bu, pada waktu kita sosialisasi. Ya, ada namanya? Ada semua. Kalau ini orangnya ada, kita sudah hubungi. Pak, bisa dibantu ya, Pak, Kepala Dinas? Banyak sekali ini. Kita sudah bantu, tapi tidak ada orang. Tidak ada orang itu gimana? Kita sudah cari, tidak ada orang di desa. Nama ada, tapi orangnya tidak ada. Tapi orangnya ada, maksudnya? Namanya ada. Orangnya ada. Katanya Kepala Desa, orang ini ada, tapi nggak ada. Tidak ada orangnya. Namanya ada, orangnya tidak ada. Maksud saya orangnya itu terdata, gitu. Tidak terdata. Tidak terdata. Nah, kenapa ada di data kependudukan? Pak, kalau itu fiktif, itu nggak ada di data kependudukan. Data ini sudah padan dengan data kependudukan, Pak. Kalau Bapak ngomong A, saya akan cek di data saya, dan saya bisa tunjukkan. Salah, Bapak. Jadi data yang semua sekarang ini, itu sudah cocok dengan data kependudukan. Tapi di lapangan Ibu, ini kita ada seratus kependudukan. Ya, jadi pertanyaannya adalah, Pak, kan nggak mungkin orang itu nggak terekam di masa hentua, terekam di data KTP kependudukan. Terus orangnya nggak ada, itu kan nggak mungkin. Mungkin orangnya merangtok, it's okay. Tapi bahwa orangnya ada. Jangan ngomong, nggak ada lho, Pak. Tak datangi kampungmu. Juh serius, nanti tak cari satu tak buktikan. Jangan gitulah. Terus apa yang ngusulkan ini juga? Yang ngusulkan kan bukan kami, Pak. Mana tahu kami? Ayo, gimana logika berpikirnya? Nanti saya dikatakan lagi. Masalahnya banyak sekali. Ini yang belum, apa, masih proses distribusi 1.300. Terus yang tidak terdistribusi, 500. Pak, Bapak bisa gambarkan. Wilayah Bapak kayak apa? Indonesia besar-besar sekali ya, Bu. Ya, saya tahu lah, Pak. Ya, Indonesia besar sekali. Nggak, maksudnya, kondisinya gimana? Orang sulit, apa? Itu nanti saya coba pecahkan. Ya, tahu besar, Pak. Indonesia ya besar. Pak, Bapak ini, Bapak ceritakan. Bu, ini sulit orang-orang misalkan dari atas gunung harus turun atau nyebrang pantai. Bapak ceritakan, nanti saya akan coba carikan solusinya. Kalau data dari saya, Bu, 902. Banyak ini, Pak. Bukan, Bu. Yang sudah terdistribusi itu 815. Yang belum... Banyak... 59, Bu. Berapa? 59 itu manusia, ya, Pak. 79, maaf, Pak. Ya, gimana, Bapak, jadwalkan lagi ke sana? Iya, Bu. Kita jadwalkan, Bu. Oke, Pak. Kepala Jinas. Bahkan di beberapa... Oke, oke, Pak. Pak, ini aku dapet telepon dari Direktur PT Post. Saya dibantu CSR untuk ngantar ke... Sampai acak besar, sampai ke... Tolong ini demi kita bantu masyarakat. Jangan ada ego masing-masing. Semua harus... Semua harus jadi dari bank, harus percaya dengan PT Post. Saya dibantu, Pak. Oke, nanti yang 20 kilo bisa diantar oleh PT Post sampai tepat. Ya, saya minta datanya. Yang 79 tadi, ya, Pak. Yang belum tersalur, ya. Oke, nanti diserahkan. Tolong saksinya Kepala Dinas. Saksinya Kepala Dinas. Untuk menyaksikan penyerahan ini, proses penyerahan. Dari PT BSI ke... Ke PT Post, ya. Kepala Dinas. Ya, Pak, Ibu. Ya, nanti dibantu oleh PT Post nganter sampai ke penerima manfaat. Ya, Pak. Oke. Clear, sudah. Aceh besar. Eh, puluh Aceh. Oh, ini gini, Ibu. Kalau mungkin, kan. Hanya ikut dibantu. Kenapa? Jangan lebih dibantu, kukur penumpang juga, Ibu. Apa? Karena tanpa kosa simpulatnya, itu susah. Kenapa? Kukur penumpang. Kukur. Iya, artinya kan ini hanya... Hai jadi sebetulnya Ya mau doain toh Bapak, ngapain aku merapatkan susah-susah Bapak ini, aduh, balik-balik dong, capek aku Pak, jika aku gak capek Pak Udah jelas, aku ngomong hari ini, kalau Bapak ngomong bisa, kemarin mestinya sebelum aku datang, diselesaikan Tapi kenapa gak diselesaikan, arah wujudinya Pak, aku sudah usah gak marah, Bapak bikin marah Aku nih loh, Pak, kanda itu, kita sampai aku usahakan solusinya, bukan saya ngomong Bapak gak bisa, nanti Bapak datang lagi Karena terlalu jauh orangnya gak datang lagi, Bu ini gak datang lagi, sampai mau berapa kali Bapak begitu Sepaham Pak, saya sudah bisa baca Pak, mereka bukan tidak mau, tapi kalau gak ada transport, gak ada itu, gimana terus Paham ya Pak, ya Bapak datang ke kantor jesa, Bapak gak apa-apa, Bapak ada kendaraan Tapi yang itu, lu udah nenek-nenek gak ada kendaraan, gimana mau datang 20 kilo Pak Paham ya Pak, udahlah Pak, gak apa-apa, ini bukan saya, bukan saya ngomong Bapak, bukan tidak perform, bukan Tapi ini kita cari solusi, bahkan Pak, saya ngomong sama dia, jangan di bloker sampai 6 bulan Jadi PM itu bisa ngambil per 6 bulan, jadi tidak setiap bulan, kasihan dia Paham Pak, ya, kasihan kita kalau gak nyelesaikan, gimana nanti Bapak ngadakan kesana lagi Orangnya gak datang lagi, alasan ngomong saya, orangnya gak datang, padahal bagaimana mungkin dia bisa datang Kaki saya aja kalau jalan 20 kilo juga susah Pak Ya, ini udalan siap Pak, bayangin itu Ya, paham ya Pak Jadi udahlah Pak, ini demi masyarakat udang, hilangkan ego itu Makanya tadi aku ngomong, ayo kita hilangkan ego Kita, tujuan kita adalah membantu masyarakat Selesai ya